Terima kasih Anda masih bersama kami di ANYUS Bali. Pemirsa selama pandemi COVID-19 ini, anggaran pembangunan daerah hampir seluruhnya digelontorkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Klungkung, pemerintah daerah setempat sepakat APBD Induk tahun 2021 dirancang untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Kalangan DPRD Klungkung sepakat sekaligus mendorong upaya-upaya pihak eksekutif fokus dalam pemulihan ekonomi masyarakat pada tahun 2021. Dalam sidang paripurna DPRD, Pemati Klungkung mengatakan APBD 2021 Kabupaten Klungkung dirancang sebesar Rp1,1 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp242 miliar, pendapatan transfer Rp883 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp23 miliar. Belanja daerah dirancang Rp1,3 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp1 triliun, belanja modal Rp172 miliar, belanja tidak terduga Rp500 juta, dan transfer APBD 2021 Rp125 miliar. Anggaran tersebut secara umum untuk pemulihan perekonomian masyarakat melalui pembangunan pariwisata, bantuan sosial kegiatan masyarakat, hingga pemulihan secara langsung di masyarakat dengan program-program pelatihan perekonomian. Tahun 2021 juga penataan obyek itu jadi kita pasang. Perencanaan penataan obyek. Rencanaan kan tahun ini, perencanaan kan, kena refocusing semua, tidak. Intinya, seperti saya bilang tadi, semua kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan infrastruktur kesehatan yang kena refocusing, itu semua kembali tahun 2021. Sementara itu, Ketua DPRD Kelungkung, Anak Agung Gede Ano mengatakan, Dewan sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Bupati untuk fokus pada pemulihan ekonomi melalui APBD 2021. Meski pendapatan menurun, tapi pemulihan ekonomi harus tetap dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan untuk pemulihan ekonomi adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya. Kelanjutan program bedah dan rehab rumah untuk warga miskin, termasuk beasiswa untuk siswa miskin dan bantuan stimulus untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Kelungkung, EGD Juli Arsana, Aing News, melaporkan.